Halo guys, semuanya, semuanya, guys, dan disini aku bisa menikmati game di nasi, udah jadi dengan quest Nah, di video kali ini, gue mau ngebahas tentang Sugeliang sama Ado, guys, ya Nah, kita bisa langsung lihat aja, disini lagi time limit nih, ya Ini ini emang hero OP sih, emang hero OP sih Kita langsung lihat aja ke preview-nya, guys, ya Tadi gue udah minta tolong sama anak member gue, ya, guys, ya Bro Adrian, nih, thank you, nih Udah mau kerjasama, ya, guys, ya Buat kasih lihat, nge-spill tentang mereka berdua, nih, guys Kita langsung lihat aja, disini kita praktis aja, guys, langsung aja Kita langsung praktis aja Dia sudah nge-set, cuma pake Ado di depan sama Sugeliang di belakang, guys, ya Gue taruh tameng biar agak lama, nih, guys, ya Dan gue taruh gunning sama ini, supaya si Ado-nya bisa kelihatan skill-nya, guys Kita lihat aja Flaming Feather, dia juga pake Flaming Feather, ya Karena memang Sugeliang itu kan memang masih meta-archer, ya Oke, tuh, kita lihat, tuh, si Ado-nya, guys, ya Mati, nih, si Eugene gue, Ado-nya kita lihat Apakah mati? Oke, belum, ya Belum mati, nih, nih, si Bayi Ado-nya Nongo lagi, ya Pengawalin bodyguard, nih, guys Bodyguarter Ntar akan gue spill skill-nya, guys, ya Maju, gebuk-gebuk, muter-muter, ya Nah, ini Sugeliang-nya, nih Sugeliang-nya dikit lagi modar Nah, saat dia mau modar, gak bisa digebuk, coy Ini si Bayi Ado-nya juga, tuh, masih nongo lagi, tuh, ya Nah, si Sugeliang-nya juga gak bisa digebuk Jadi, brutal, ya Ini memang hero OP, sih Dan ini bintang 3 Limited Hero bintang 3 yang kepake, menurut gue Kita lihat statistiknya, guys, ya Sugeliang-nya, lihat damage-nya itu 69 juta, ya Survival time sama ngeheal-nya juga, nih, gila Dia ngeheal-nya itu sekitar 32 jutaan, tuh, ya Di sini ada Ado-nya juga, nih Take damage-nya juga sadis Sadis banget, ya Ini level 76, dua-duanya, guys, ya Dan ini masih, Ado-nya masih bintang 4 Sama Sugeliang-nya masih bintang 3 Sekali lagi, kita coba lihat, guys, ya Kita coba lihat lagi, sekali lagi, guys Biar luarang bener-bener mudeng, nih Skill-nya mereka berdua Gue di sini, gue sengaja taruh gunning, sih Kalau gak taruh gunning, sih Kagak bisa mati punya, coy Ado-nya, doi Nah, ini si Sugeliang-nya bakal luarin, nih Diagram ini Nah, diagram ini Itu nge-damage per second Ke orang yang ada di dalam sini Ini musuh yang di dalam sini Sama ngeheal temen yang di dalam sini Sebrutal itu Ntar kalau bintang 6 pun juga gila, ya Dia nambahin attack buat si Sugeliang itu sendiri Nah, ini Sugeliang udah mau mati Saat dia mau mati, ya, nih Cepluk, cepluk, cepluk Kagak bisa digebuk, coy Saat dia mau mati, tuh dia gak bisa digebuk Nah, ini Ado-nya Oke, menang, guys, ya Tahu nih, menang apa enggak, nih, ya Kalau Sugeliang-nya juga sadis, liat Tuh, dia keluarin kayak semacam Gak tahu apaan, ya, tuh Imun Jadi, kita gebukin, ya, tuh Cokelnya Cokel ini Cokeliang, guys, ya Langsung kita lihat aja ke Hero-nya, guys, ya Kita lihat ke hero-nya, nih Kita mungkin dari Ado dulu, nih Ado dulu, nih Thanky Baby Thanky, nih, guys Too joyful to think about how, manjir Ngeri sekali Ado initially has satu guard Jadi dia bakal nongolin satu guard, ya Menjaganya ini 100% dari statusnya dia, ya Itu Takes 18 detik Untuk another guard To spawn Jadi setiap 18 detik, itu Bakal nongol lagi Guardian Tanker gila 3 reserve guard at max Jadi Maksimal 3, ya Lo bisa nge-stuck 3, jadi mati satu berkurang Mati satu berkurang, kayak tadi, gitu, ya Nah, itu setiap 18 detik Ado-nya sendiri Ini gak kelihatan di combat unit Tapi tadi kan sebenernya kelihatan, tuh, ya Kecil, ya Mini Ado When Ado is deploy Semua Light hero Deal 10% more damage Jadi dia ngebuff damage ke satu line-up kita Bintang 4-nya dia itu Spawn interval guards-nya dari 18 detik Jadi 14 detik, kurang 4 detik, ya Di bintang 5-nya Saat dia deploy Boost damage-nya itu dari 10% jadi 20% Dan di max potensialnya Satu reserve guard at the beginning Jadi Langsung ada satu reserve Begitu lo mati jebret Langsung keganti Jadi di 18 Gak perlu nunggu 18 detik dulu Ado, ya Kita lihat skill-nya, guys Posterior strategi Ini group damage 15% Kesempatan untuk strike back when attack Intinya ini reflect damage Dealing-nya sebesar 100% dari attack Cuman ini change ya, 15% ya 100% attack Intel damage to enemy within range Jadi yang di dekat dia tuh Yang kayak dia tadi muter-muter tadi kan Kayak mirip-mirip sucu ya Kayak mirip-mirip juggernaut ya Di dota ya Di sini ada skill 2-nya itu Free of trouble Increase guard HP 20% Sama healing receive-nya 20% juga Jadi ini makin gila Di heal makin gede ya Di sini juga ada innocence ya skill 3-nya Guards receive 5 extra defense Dan Immune ke semua spell damage Immune tuh magic Magic intinya guys Sama extra damage Extra defense Terus ya Sorry Lalu yang terakhir ada legacy of Sword Damage Reduction 20% When the light Liu Bei Dice Saat ada lalu Taruh Liu Bei dan Liu Bei yang mati Si Aldo nya Dapet 20% kesempatan Untuk instantly receive a guard Jadi bisa instant receive a guard Cocok banget Digabungin sama Immortality-nya sih Liu Bei ya guys ya Jadi reserve-nya ini bisa terus Bisa terus reserve spawn-spawn terus Nanti-mati nih Nah yang kedua nih ya Si Cuke nih guys ya Si Cuke nih Si Cuke di Archer guys ya Si Cuke di Archer ya Ini memang GG banget SSR Plus udah jelas 8-sided Fortress Lamb of Life ya Kita lihat When engaging in combat Saat battle Dimulai first time Cuke liang langsung nge-place Tadi 8-side Fortress itu ya Nge-case Semacam 8 diagram Itu ya Itu berlangsung selama 15 detik Ke target lokasi Dan setiap 8 kali attack Misalnya Kena gebuk nih 8 kali nih ya Yang area Area yang ada di Dalam Diagram itu ya Itu bakal Inflict Intel damage equal 450% dari suku liang attack Jadi Damage per second ya Setiap 8 hit Kena 8 hit Dan juga Setiap 8 hit Yang diterima Setiap 8 attack Diterima sama Lai Yang di dalam diagram itu Nge-restore HP Sebesar 450% Suku liang attack Tapi skill ini Gak bisa digabung Sama cloningnya sih Di awcan Gak bisa guys Nah di bintang 4nya itu Increase healingnya lah Jadi 650% Dari 450 jadi 650 Di bintang 5nya Damage increase 650% Dari 450 Coba gue liat dulu ya Restore HP Nah bener kan Dari 450 jadi 650 Damage increase nih Ini kan damage nya 450 Max potentialnya Setiap Enemy hero Masuk ke dalam diagram itu Bakal increase Nge-boost Atau nge-buff Suku liang attack Total Attack by 8% Per detik Dan efek ini Stackable Sampai Battle nya Selesai Jadi kalau lo max Potential Ini suku liangnya Menggila Dotcom Ya jadi Buat sultan-sultan Ya tiong-tiong lah ya Kalau udah punya ini Terus dimentokin Ya udah super duper gg Dan ini pun Bintang 3 nya Menurut gue masih worth it ya Buat dia ambil Karena apa Pertama dia bisa nge-heal Kedua dia bisa nge-boost Atk Dan bisa Ngasih DPS juga Bisa nge-heal Bisa dps Bisa nge-boost Complete coy Si Cukul ini complete Disini dia skillnya Dragon awaken Cukul yang deploy Semua Laisu Ya Semua Laisu Dapet Attack speed 10% Semua Layang Su Dapet 10% Dan any damage They receive From the first 6 attack Jadi setiap Damage yang diterima Dari 6 attack 6 gebungan pertama Itu gak bakal lebih Dari 12% Dari max HP nya mereka Jadi Gagak bisa di burst damage Intinya Ini kalau mau Ketemu lusuh nih Gak bisa Lusuh tuh gak bisa Gak bisa Ada cukup 3 shoe hero deploy All shoe nya ini Dapet 15% More healing Dapet lebih gede heal 5 shoe hero All shoe nya Dapet 15% More healing Juga sama Sama Zuggle yang critical Leper 100% Coy 100% Jadi sudah pasti Critical intinya Gila sih Disini ada Lamb of life Skill 2 nya Pasif Saat HP nya si Zuggle yang Sudah super Super duper Sedikit ya Dia bakal summon 7 star lamp Yang tadi tuh Yang lampu Warna biru Nah selama Durasi tersebut Durasinya si lampu Tersebut Zuggle yang terus Gak bisa digebuk Gak bisa digebuk Dan meningkatkan Attack speed nya 100% Alias 2 kali lipat Si lampu tersebut Itu bakal bertahan 10 attack 10 10 Gebukan 10 gebukan Sama Cuman bisa 1 kali doang Munculnya Tiap battle GG kah Sangat GG Skill 3 nya Debate Ibnice Against All Control Effect Gak bisa di stone Gak bisa di silence Gak bisa di kawan Kawan-kawannya Attack dia juga 30% Change ignore Defense target Gila sih Yang terakhir Empty Forge strategy Dia tipikalnya buff When ally range Troop Engage in combat For the first time Saat Archer-Archer Temennya Atau pukai range Troop Ya kayak magi Atau apapun itu Ya Sekali Pertama kali First time Attack speed nya Meningkat 20% Dan Mereka Akan Mendapatkan Evasion Evasion Incoming damage 12 kali Jadi 12 kali Akan menghindar Dari Gebukan musuh Effectnya ini Pass up To 3 detik Jadi Selama 3 detik Kalau misalnya Di burst damage pun Bisa menghindar 12 kali Dan Attack speed Naik 20% Level 1 Ini guys Level 1 Kalau levelnya mentok Level 15 Selain cerita Gokil sih Jadi Ini memang Menurut gue Bagus banget Ya Even Kayaknya lebih bagus Dari si Zouyu sih Kalau si Sunce mah Ya Udah jauh Lebih bagus lah Ya Zouyu itu memang Bagus Ini tapi Kayaknya ini Lebih bagus Lagi guys Karena Bagus banget Ya Ada buff Ada heal Ada DPS Complete Packet Complete Si Cukil Ini Jadi Kalau lo Mau ambil Oke Tapi Kalau Menurut gue Pribadi Ya Sebagai Free to play Sama Losspander Menurut gue Sih Better Lo Kompletin Dulu Atau Max Potensialin Dulu Semua Hero Gratisan Contoh Mendingan Lo Gunning Bintang 6 Atau Si Tai Si Bintang 6 Atau Huang W Di Bintang Bintang 6 Semua Baru Nabung Gold Untuk Mendapetin Limited Limited Time Hero Ini Karena Menurut gue Rada sayang Aja Kalau Misalnya Hero Gratisan Itu Belum Maksimalin Even Kalau Misalnya Dapet Si Chowren Juga Udah Cukup Bisa Burt Bertahan Juga Ya Chowren Juga Gratisan Untung Bisa Untuk Bertahan Shield Kasih Satu Row Belakangnya 4 Archer Ya Sama 3 Archer Sama 1 Healer Sebenernya 2 kali Sekali Menang Sekali Kalah Jadi Mungkin Segitu Lajalah Video Kalian Jangan lupa Berserah Comment Jangan lupa Notifikasinya Supaya Lohan Ketinggalan Dari Dari Gue So Thank you For Watching And See you Bye Bye Cok